Intro Halo, jumpa lagi di Official Senior Harry Kali ini kita akan bahas saham untuk besok pagi tanggal 13 Oktober 2021 Yang pertama SMBR, kedua SMSM, ketiga Truk, keempat WG, kelima AD, ke enam PSAB, ke tujuh Keras, ke delapan Bevic, ke sembilan Arto, dan yang terakhir sepuluh Kota Kita akan bahas satu persatu ini saham Karena dari segi teknikalnya ini ke sepuluh saham ini sedang mengalami uptrend atau all time high Jadi ini sangat menarik sampai akhir bulan, akhir tahun ini bisa naiknya luar biasa ke sepuluh saham ini Tapi kita harus sabar teman-teman untuk mendapatkan cuan yang cukup besar Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa dukung official senior Harry ini dengan di subscribe, di like Kalau teman-teman punya pertanyaan, monggo silahkan komen di video ini Nanti kita bantu analisanya, ya supaya bisa dapat harga yang tepat Dan cuan yang maksimal nih teman-teman, oke Sekali lagi, channel Youtube ini tidak bertanggung jawab atas segala macam transaksi-transaksi yang teman-teman lakukan Karena channel Youtube ini hanya memberikan informasi, analisa secara teknikal Untuk saham-saham yang ada di Indonesia, oke Langsung aja ya teman-teman ya SMBR atau Semen Batu Raja Hari ini SMBR ditutup Stabil di harga Rp750 Oke, nah dari segi teknikalnya SMBR ini Sedang all time high ini teman-teman Target terdekatnya itu di harga Rp1080 Nah, untuk target terjauhnya Itu pernah tercapai di harga Rp1370 Oke, nah untuk teman-teman yang ingin beli SMBR Tapi ini harus sabar ya teman-teman supaya dapat cuan yang maksimal Itu bisa dibeli range harga Rp725 Sampai kurang lebih Rp740 ini teman-teman Oke, karena ini sedang all time high ini teman-teman Untuk SMBR-nya ya teman-teman Oke, selanjutnya SMSM Atau Selamat Sempurna Hari ini SMSM Ditutup Menguat 10 poin di harga penutupan Rp1450 Atau menguat 0,69% Oke SM-SM ini Kalau dilihat dari technicalnya Ini sedang uptrend teman-teman Ya Targetnya itu bisa mencapai kurang lebih Rp1540 Teman-teman Oke, untuk teman-teman yang ingin beli Ya itu bisa dibeli di harga Sekitar Rp1410 Ya Rp1410 Sampai Rp1430 teman-teman Ini yang paling di best price-nya Untuk SM-SM-nya ya teman-teman ya Oke, selanjutnya Truk Atau Guna Timur Raya Oke Truk ini hari ini ditutup Melemah 3 poin Di harga penutupan Rp185 Atau minus Rp1,60 Kalau kita lihat Di layar monitor ini Truk ini sedang all time high teman-teman Oke Nah target terdekat dari truk ini Rp2,35 Ya Terjauhnya Itu pernah tercapai Rp3,26 teman-teman ya Rp3,26 untuk truk Oke Kalau kita sabar bisa mencapai maksimal Rp3, kurang lebihnya ya teman-teman Rp3,26 Ya untuk teman-teman yang ingin beli Kodo emiten truk ini bisa dibeli sekitar Rp1,65 Rp1,65 Sampai Rp1,77 Kurang lebihnya ya teman-teman Untuk kodo emiten truk Oke Selanjutnya WG Wijaya Karya Bangunan Gedung Oke Hari ini WG ditutup Menguat 2 poin Di harga penutupan Rp2,06 Atau Naik 0,98 Persen Oke WG ini Kalau Di layar monitor Kita lihat sedang All time hack nih teman-teman Ya Targetnya itu bisa mencapai Rp2,58 Ya Target awalnya Target terakhirnya Itu bisa mencapai Rp2,98 nih teman-teman Untuk WG Oke Nah untuk teman-teman ingin beli Bisa dicicil di harga kurang lebih di Rp2,00 Ya Sampai Rp2,04 Teman-teman Untuk WG Ya Oke Selanjutnya Adi 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 Karya Hari ini Kodo emiten Adi Ditutup Menguat 50 poin Di harga penutupan Rp1,140 Atau naik Rp4,59 Kita lihat di layar monitor ini Teman-teman Ini sedang all time hanging Teman-teman Untuk Adi Ya Nah ini Sampai akhir tahun Bisa Melejit Ya Target terdekatnya Itu mencapai Rp1,620 Ya Resisten keduanya Itu Rp2,045 Teman-teman Oke Nah untuk Teman-teman yang ingin Beli atau belum punya Itu bisa Dibeli di sekitar Rp1,000 Atau Rp1,000 Ya Sampai kurang lebih Ke Rp1,070 Teman-teman Kurang lebihnya Teman-teman ya Untuk kodo emiten Adi Oke Selanjutnya PSAB Atau J Resources Asia Pacific Oke Hari ini PSAB Ditutup Melemah 3 poin Di harga penutupan Rp1,66 Atau Minus 1,78 Persen Nah Dari sisi Tekniknya Ya PSAB ini sedang Uptrend Teman-teman Oke Nah Untuk teman-teman ingin beli Atau belum punya Itu Bisa dibeli di harga Sekitar Rp1,58 Ya Sampai kurang lebih Rp1,60 Teman-teman Oke Targetnya Itu Bisa mencapai 220 Dan target terjauhnya Itu bisa 308 Teman-teman Untuk kodo emiten PSAB Selanjutnya Crush Atau Krakatau Steel Oke Hari ini Crush Ditutup Stabil 5,35 Ya Nah Dari sisi Tekniknya Crush ini Sedang Uptrend Oke Nah untuk teman-teman Ingin beli Bisa dicicil Di sekitar 5,20 Sampai 5,30 Teman-teman Oke Targetnya ini Crush itu Bisa mencapai 700 Ya Terjauhnya itu Bisa 8,65 Teman-teman Untuk crushnya Ya teman-teman Tapi kita Supaya dapat maksimal Harus sabar Teman-teman Untuk kodo emiten Crushnya ini Teman-teman Sampai bertahun Oke Selanjutnya BVIC Atau Bank Victoria Oke Hari ini BVIC Ditutup Menguat 1 poin Di harga penutupan 1,36 Atau Menguat Tipis 0,74% Teman-teman Oke Kalau lihat Tekniknya BVIC ini Sedang Don'trend Teman-teman Oke Don'trend ini Tapi ini Akan membawa Peluang Teman-teman Untuk teman-teman Yang ingin cicil Bisa di harga 1,29 Sampai Sekitar 1,34 Dan teman-teman Oke Untuk BVIC Ini teman-teman Oke Nah Targetnya Itu BVIC Bisa mencapai 1,22 Terdekatnya Target terakhirnya Bisa ke 1,32 320 Teman-teman 320 Untuk BVIC Nih teman-teman Oke Selanjutnya Arto Bank Jago Oke Arto ini Hari ini Ditutup Menguat 350 poin Di harga penutupan 1,2 700 Atau Naik 2,83% Dari sisi Teknikal Ini Arto ini Sedang Don't Trend Teman-teman Oke Tapi Don't Trend ini Peluang Buat kita Kemungkinan Ini besar Akan naik Ini Teman-teman Oke Nah Untuk teman-teman Ingin beli Itu bisa Dicicil Di sekitar 12.000 Sampai Range-nya 12.000 Sampai 12.500 Teman-teman Target terdekatnya Itu untuk Arto Itu kurang lebih Di 16.750 Sampai 19.000 Ini teman-teman Arto Kalau kita sabar Nyimpan ini Ini akan bisa Peluang Bisa Buat kita Dapatkan Cuan yang cukup Banyak Teman-teman Untuk Arto Nah Yang terakhir Berkode Kota Ya KOTA Nah Kota Itu DMS Propertindo Hari ini Kota Ditutup Menguat tipis 3 poin Di harga Penutupan 162 Atau Naik 1.89% Oke Kota ini Secara teknikal Ini teman-teman Sedang set 2 Ini teman-teman Oke Nah Untuk teman-teman Ingin Mencicil Boleh Di beli Di sekitar Harga Kurang lebihnya Sekitar 1 1.34 1.34 Sampai 1.50 Teman-teman Oke Nah targetnya Untuk kota Itu Kalau tembus Itu bisa sampai 260 Bahkan bisa Sampai 8.60 Untuk kode Emiten Kota Oke teman-teman Sekian Sekian dulu Dari saya Analisa Analisa Saham Buat besok pagi Tanggal 13 Oktober 2021 Oke Secara teknikal Semua yang Kita sebutkan Tadi ini Punya peluang Untuk naik Di depannya Ya Kalau kita sabar Kita akan mendapatkan Hasil yang maksimal Untung yang maksimal Oke Sekali lagi Dukung channel ini Dengan di subscribe Di like Dan kalau teman-teman Ingin bertanya Monggo Silahkan di komen Di bawah video ini Nanti kita akan Jawab satu per satu Kita analisa Kita berikan Yang terbaik Buat teman-teman Secara gratis Free Tanpa penghutan biaya Karena kita sama-sama Mau belajar saham Supaya lebih baik lagi Lebih baik lagi Dan lebih baik lagi Oke Sekali lagi Sebelum Akhiri acara ini Jangan lupa Di subscribe Di like ya teman-teman Channel youtube ini Supaya Di depannya Bisa berkembang banyak Bisa membantu teman-teman Ya tetap eksis Oke Jangan lupa Tetap jaga kesehatan Tetap jaga protokol kesehatan Salam hormat Buat teman-teman semuanya Salam hormat Buat keluarga teman-teman semuanya Dimanapun berada Oke Sampai jumpa besok pagi Bye-bye